Kenapa VB Dian Saini mundur dari KPK ternyata kalau kita telusuri ada dua alasan yang pertama adalah terkait hukum dan terkait politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait KPK karena hari ini ada dua peristiwa yang sangat mengejutkan yang pertama bahwa Firli Bauri ini dijatuhi vonis bersalah karena melanggar etik di KPK dan hukumannya adalah hukuman teguran tertulis jadi teguran ringan untuk Firli Bauri karena Firli Bauri ini melakukan kunjungan ke Sumatera Selatan ini menggunakan helikopter mewah dan ini melanggar integritas dan kepimpinan di KPK. Nah karena itu Dewas KPK melalui komisi etiknya ini menjatuhkan sanksi kepada Firli Bauri dengan sanksi ringan yaitu teguran tertulis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman hal yang mengejutkan saya adalah bahwa VB Diansah mundur dari KPK. Kenapa VB Diansah ini mundur dari KPK? Dan ternyata kalau kita telusuri ada dua alasan yang pertama adalah terkait hukum dan terkait politik. Jadi memang politik dan hukum sudah berubah di KPK. Kalau dulu KPK diharapkan menjadi lembaga anti rasuah yang super body yang kuat yang tidak diintervensi oleh kekuasaan tetapi kali ini justru KPK ini tidak independen dan dibuktikan bahwa pegawai KPK ini diangkat menjadi ASN. Kalau ASN tentu ada aturan tentang pegawai negeri. Ini yang paling tidak yang menjadi pertimbangan VB Diansah kenapa dia keluar dari KPK. Karena tidak independen dan kondisi politik serta hukum ini sudah berubah. Semenjak undang-undang KPK ini ada bahwa KPK ini ada Dewan Pengawasnya. Kemudian kalau melakukan penyadapan, penyitaan ini harus izin ke Dewas KPK. Ini salah satu hal yang membuat KPK ini tidak bisa cepat seperti dulu dalam pemberantasan korupsi. Nah teman-teman kita akan baca berita dari kumparan mengenai VB Diansah pamit. Kemudian saya baca teman-teman surat mundur VB Diansah. Kondisi politik dan hukum sudah berubah bagi KPK. Jadi orang-orang seperti VB Diansah ini adalah orang-orang yang idealis dalam pemberantasan korupsi. Karena memang dia berangkat dari LSM yang menangani terkait hal-hal yang menyangkut korupsi. Jadi begitu idealis dari VB Diansah yang tidak bisa ditukar dengan jabatan, tidak bisa ditukar dengan statusnya ASN, maka dia memilih mundur dari KPK. Kita baca teman-teman beritanya. Keputusan mengujudkan diambil Kabir Humas KPK VB Diansah melalui surat yang ditujukan kepada Sekjen KPK pada Jumat 18 September 2020, VB mundur dari KPK. Jadi surat sudah diajukan ke Sekjen KPK bahwa VB Diansah mundur dari KPK. Dalam suratnya, ex-Jubir KPK tersebut mengungkap alasan mundur dari Komisi Antirasuah. Ia menyebut bahwa kondisi politik dan hukum yang berubah bagi KPK mendasari pengunduran dirinya. Itu teman-teman yang disampaikan oleh VB Diansah bahwa dia mundur dari KPK karena kondisi hukum dan politik yang ada di Indonesia. Memang sekarang sudah berubah. Tidak kita melihat zamannya Abraham Samad, kemudian di awal-awal pembentukan KPK begitu kuat, begitu giat untuk memberantas korupsi. Tetapi ini berbeda dengan kondisi yang sekarang. Ini yang membuat VB Diansah mundur. Sakutip dari Febri teman-teman, kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK. Setelah menjalani situasi baru tersebut selama sekitar 11 bulan, Saya memutuskan jalan ini memilih untuk mengajukan pengunduran diri dari institusi yang sangat saya cintai KPK, kata Febri pada Kamis 24 September 2020. Dengan segala kecintaan saya pada KPK, saya pamit sambungnya. Jadi ini jelas teman-teman, VB Diansah ini mencintai KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi namanya begitu idealis, namanya begitu diudilakan masyarakat setelah reformasi, karena setelah reformasi ini KPK terbentuk. Karena kondisi pada waktu itu bahwa korupsi, kolosi, nepotisme ini sangat marah. Karena itu perlu adanya lembaga super body, lembaga anti rasuah yang disebut dengan KPK. Jadi itu teman-teman yang disampaikan oleh Febri. Jadi ternyata Febri ini sangat mencintai KPK. Karena kondisi politik, kondisi hukum yang berubah, dan tidak sesuai dengan ekspektasi dari Febri Diansah, bahwa KPK itu adalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang jujur, dan giat memberantas korupsi. Itu ekspektasi yang saya melihat dari Febri Diansah. Karena begitu idealisnya, ketika KPK sudah berubah, undang-undang KPK berubah, kemudian politiknya juga sudah berubah, maka bagi Febri Diansah ini lebih baik mundur, karena semua sudah berubah. Apalagi pegawai KPK ini akan menjadi ASN. Sementara kalau ASN ini sudah tidak independen lagi, karena diatur oleh pemerintah. Sebelumnya, Ketua Wadah Pegawai WP KPK Yudi Purnomo Harap menyayangkan keputusan Febri tersebut. Namun, ia menyebut akan mendukung apapun keputusan yang diambil koleganya itu. Sebagai sahabat, selama tujuh tahun ini, saya berharap Mas Febri tetap bekerja di KPK. Namun, pilihan ada di tangan Mas Febri memang ujar Yudi. Nah, itu teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Febri Diansah, terkait posisinya di KPK. Sebenarnya jabatan beliau adalah Kabiruhumas KPK. Jadi, jabatan yang cukup tinggi juga di KPK. Tetapi, beliau melepaskan jabatan itu lebih baik resign dari KPK. Karena memang sudah tidak seperti dulu KPK. Nah, itu yang melandasi Febri Diansah mundur. Nah, teman-teman, kalau kita membaca beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Novel Baswedan, Novel Baswedan itu sebenarnya dulunya adalah sebagai polisi aktif. Ketika masuk di KPK, ini juga masih polisi aktif. Tetapi, tahun 2012, ini Novel Baswedan mundur dari kepolisian. Dan dia memilih pensiun dini. Karena dia tidak ingin ada intervensi dari institusinya di kepolisian kalau dia menjabat sebagai penyidik KPK. Dia lepaskan jabatan di kepolisian, dia ingin fokus menjadi pegawai tetap KPK. Jadi, itu, teman-teman, loyalitas, integritas dari Novel Baswedan. Melepaskan jabatan kepolisian, dia pensiun dini demi berjuang di KPK, agar tidak diintervensi oleh institusinya. Dan itu diikuti oleh 26 perwira menengah polisi, mengunturkan diri dari jabatan kepolisian, dan lebih memilih pensiun dini dari kepolisian. Ini, saya pikir, satu sikap yang luar biasa yang dilakukan oleh Novel Baswedan beserta teman-teman 26 dari kepolisian yang memilih pensiun dini dari kepolisian untuk fokus menjadi pegawai tetap KPK. Tetapi, laki-laki, teman-teman, politik berubah, hukum berubah. Yang terjadi sekarang adalah bahwa pegawai KPK ini akan menjadi ASN. Ini aturan undang-undang KPK yang baru. Padahal, teman-teman, Novel Baswedan itu mengunturkan diri dari jabatan kepolisian pensiun dini untuk masuk di KPK. Nah, sekarang malah pegawai KPK akan menjadi ASN. Berarti ini kan tidak independen lagi. Ini yang disayangkan oleh Pak Novel Baswedan. Karena seolah-olah perjuangannya untuk mempertahan dengan KPK independen, tidak dipengaruhi, tidak diintervensi oleh institusi lain, ini seakan sia-sia. Nah, ini yang dirasakan oleh Novel Baswedan. Karena itu, Novel Baswedan kecewa juga dengan undang-undang KPK yang baru. Apalagi kalau KPK mau mengadakan penyadapan, kemudian penggeredahan, ini harus seizin dari dewas KPK. Ini lagi menjadi hal yang bisa menghambat kecepatan KPK dalam menindak orang-orang yang melakukan korupsi. Padahal dulu tidak ada itu. Izin-izin seperti itu tidak ada. Nah, sekarang politik berubah, hukum berubah, salah satunya sikap yang ditunjukkan oleh Febri Diansha, lebih baik dia pamit dari KPK. Dia mundur dari KPK. Tapi sebenarnya, Febri Diansha itu mencintai KPK. Tetapi, apadah ya? Idealisme, kemudian ekspektasi yang diharapkan Febri Diansha ini tidak tercapai. Karena kondisi politik, kondisi hukum yang berubah, lebih baik dia mundur dari KPK. Itu adalah sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Febri Diansha. Kemudian juga, sikap yang luar biasa ditunjukkan oleh Novel Baswedan yang mau mengunturkan diri atau pensiun diri dari kepolisian untuk fokus menjadi pegawai tetap KPK. Tetapi, ini lagi-lagi yang membuat kecewa dari Pak Novel Baswedan, malah pegawai KPK ini akan diangkat menjadi ASN. Ini politik dan hukum yang benar-benar sudah berubah. Maka, wajar saja kalau Febri Diansha mundur dari KPK. Itulah teman-teman yang kita bisa bahas hari ini terkait pembunduran diri dari Febri Diansha yang mengejutkan publik karena saya melihat teman-teman Febri Diansha itu adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang punya integritas, orang yang punya loyalitas kepada pemberantasan korupsi. Akhirnya, dia mengunturkan diri. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat membantu sebagian yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax